Wah ini jauh nih ada pantauan dari Jakarta nih lor Nah ini adalah terkait dengan kasus swap RAPPD Jambi kemarin nih Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 10 tersangkau dari 28 tersangkau baru Swap Ketok Palu RAPPD Jambi 2017 dan 2018 Parah tersangkau baru itu semua berasal dari kalangan anggota DPRD Jambi lor Siapul sembah itu orang-orangnya Ini lah kita tengok di pantauan Bang Jek Kasus swap Ketok Palu RAPPD Jambi 2017 dan 2018 Yang menjerat mantan Gubernur Jambi Zumizola terus berlanjut Kini Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan 10 tersangka baru Kasus swap Ketok Palu RAPPD Jambi pada selasa malam 10 Januari 2023 Di Gedung Merah Putih KPK 10 tersangka itu diantaranya Sofian Ali, Muntalia, dan Sainuddin dari fraksi PKB Kemudian M. Juber, Poprianto, Ismet Kahar, dan Tartinia dari fraksi Golkar Selanjutnya 2 dari fraksi PKS, Rudy Wijaya dan Suprianto Dan terakhir Sofian dari fraksi P3 Para tersangka itu akan ditahan selama 20 hari ke depan Wakil Ketua KPK Johani Stanak menyebutkan Dari perkara ini para anggota DPRD itu menerima swap untuk pengesahan RAPPD Jambi 2017 dan 2018 Dari mantan Gubernur Jambi Zumizola melalui orang kepercayaan Zola Dengan masing-masing nominal 100 hingga 400 juta rupiah Yang didapatkan dari pengusaha atau kontraktor Dimana sebagai gantinya pengusaha tersebut mendapatkan proyek pembangunan di Dinas DPR Provinsi Jambi Konstruksi perkaranya diduga telah terjadi Pertama, dalam RAPPD Jambi Dalam hal ini Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2017 dan 2018 Tercantum berbagai proyek pekerjaan infrastruktur Dengan nilai proyek mencapai miliaran rupiah Yang sebelumnya disusun oleh Pemprov Jambi Yang berikut Untuk mendapatkan persetujuan pengesahan RAPPD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018 Diduga tersangka SP dan kawan-kawan Yang menjabat anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019 Meminta sejumlah uang Dengan istilah ketuk palu Pada Zumi Zola Yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jambi Selain 10 orang tersangka itu Ada 18 tersangka lagi dari kalangan DPRD Jambi 2017-2019 Yang akan dilakukan penahanan Di antaranya Dimasan Jaya Cik TV Meloporka Terima kasih Terima kasih